Halo dan kembali lagi di Amanda channel nah ini ada kabar yang dek-dek cer yakni jelang terbang perdana kf-21 burungnya di bulan Juni ini tinggal menghitung hari kayak lagi lakukan uji pencahayaan kopi dan kursi pelontar jadi duduk gitu ya brand duduk di kursinya aja tempur langsung maju melesat gitulah brand pokoknya ngerilah ini persiapannya sudah digodok matang oleh KAI karena ya malulah dengan negara-negara sebelah nanti nggak bisa terbang ditertawakan usut punya usut jelang jadwal terbang perdana kf-21 burungnya pada bulan Juli mendatang serangkaian persiapan telah ketengah dilakukan secara cermat oleh Korean airspace industri atau khai maaf Ren bulan Juli ternyata untuk aspek kopi dan kenyamanan penerbangan telah dilakukan pilot evaluation kokpit lighting ground test ada injection performan tes ada saltes maaf ya Inggrisnya laga berada beliputan dikutip dari trackgru.co.kr disebutkan KAI kini fokus menggarap 6 unit prototipe kf-21 borome dimana setiap unit mencerminkan tingkat pengembangan evaluasi dan perbaikan untuk penyempurnaan desain serta rancangan jet tempur twin engine garapan Korea Selatan dan Indonesia tersebut khusus pilot evaluasi kokpit lighting ground test dan injection performan tes dilakukan pada prototip unit ketiga brand jadi ini ketiga nah ini mendoakan kalian doakan juga ya brand mudah-mudahan di hari ulang tahun Indonesia di Agustus tahun ini juga bisa terbang di atas istana negara Indonesia kayaknya bisa karena Juli ini sudah harus dipaksa terbang harus aman tapi sesuai seperti itu sesuai namanya kokpit lighting ground test and pilot evaluation test dilakukan di darat ground yaitu dengan menguji tanggapan pilot atas interior dan eksterior kokpit kf-21 borome kabarnya tahap ini dilakukan di gedung uji mesin selama empat minggu yaitu dari tanggal 1 sampai 26 November kemarin brand satu bulan brand hampir satu bulan dalam uji pvi kokpit evaluasi antar muka antar pilot dan komponen seperti penempatan dan kesesuaian operasi dan koherensi semua diuji oleh KAI termasuk prosedur ground escape dan ejection tak lupa dilakukan melalui uji pencahayaan diukur evaluasi pilot untuk menentukan apakah penjayaan interior dan eksterior kokpit sesuai untuk pengoperasian pesawat dalam berbagai kondisi dan situasi nah wujud punya wujud untuk uji di atas dilibatkan tujuh pilot tempur dari angkatan udara-udara Korea Selatan dan tujuh pilot dari KAI yang berpartisipasi dalam evaluasi apakah aman apakah tidak seperti itulah brand dan mereka semuanya dilibatkan di lingkungan siang dan malam pihak KAI mengatakan opini dan evaluasi pilot yang berasal dari ground test akan ditinjau dan dibahas untuk menciptakan desain kokpit kf-21 yang lebih optimal nyaman dan lain sebagainya selain urusan kenyamanan aspek keamanan ikut diuji coba yakni dengan evaluasi of injection performance for safe escape dikatakan pada 11 November telah dilangsungkan uji kursi lontar ejection set pada prototip kf-21 Boromei tes kursi lontar sejatinya telah dimulai pada 10 Februari yang lalu dan dilakukan bekerja sama dengan Martin Beck aircraft selama kurun waktu sekitar sembilan bulan brand melalui pengujian ini usut punya usut kinerja sistem injeksi yang memungkinkan pilot untuk melontarkan diri dengan aman bahkan dalam situasi darurat telah dibuktikan dan keamanan kinerja shift escape telah diverifikasi secara khusus berdasarkan hasil uji kursi lontar pesawat tempur kf-21 varian kursi tunggal maka selanjutnya uji kursi lontar pada kf-21 varian kursi ganda akan diverifikasi pada paruh pertama tahun 2022 brand seperti itu sejauh ini belum ada kabar apakah pilot Indonesia dilibatkan dalam uji pelontar ini karena belum disebutkan secara rinci nah brand itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut menjelang penerbangan perdana pada bulan Juli KAI lagi ya menggarap dengan cepat terkait pencahayaan kokpit dan kursi lontar apakah berfungsi dengan baik atau tidak di saat pengujian nanti ada 6 pesawat nah bagaimana menurut kalian adakah cukup-cukup ngeri-ngeri setiap atau biasa-biasa saja silahkan jerot-berjerot di kolom komentar